Halo sahabat tani semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel penyuluh pertanian official Salam sukses dan berbagi itu indah Kali ini kita membahas masih seputar budidaya cabai Karena kita ingin para petani dan sahabat-sahabat milenial semuanya Punyai bekal yang kuat Untuk memulai berbudidaya cabai yang baik dan benar Menyambung dari video sebelumnya Dari video yang ini ya Kita akan lebih detail lagi Untuk persiapan lahan cabai Namun sebelumnya kita opening dulu Sahabat tani semuanya Kita sama-sama tahu bahwa Persiapan lahan merupakan salah satu faktor yang penting Dalam berbudidaya cabai Karena apa? Pada persiapan lahan Yang baik akan menentukan bagaimana nanti perkembangan tanaman kita Dan bagaimana serangan hama pada tanaman kita bisa kita kendalikan Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Sahabat-sahabat tani semuanya Yaitu yang pertama adalah pemberian kapur dolomit Yang kedua adalah pemberian pupuk dasar Baik pupuk dasar bahan organik ataupun kotoran tenak Dan yang kedua adalah pupuk dasar berupa pupuk kimia Sahabat-sahabat tani semuanya Untuk apa? Ayo pemberian kapur dolomit Oke Jadi pemberian kapur dolomit itu Tentunya akan membuat tanah Yang tadinya asam Akan bisa menjadi pH-nya mendekati Netral Sehingga diharapkan pupuk-pupuk yang tersedia di dalam tanah Baik makro maupun mikro Bisa terserap sempurna oleh tanaman Nah penaburannya seperti ini ya Sahabat-sahabat semuanya Dan setelah kita kapur seperti ini Nanti masih di Istilahnya dikecerok-kecerok lagi Biar bisa merata dan bisa Bercampur dengan tanah dan Pupuk kandangnya Lanjut Pada bagian pemberian pupuk kandang Kita berikan seperti ini ya Sahabat-sahabat semuanya Kita taruh di tengah Karena apa? Kita menjaga agar tidak terjadi Pengeluaran gas Yang bisa menakibatkan Tanaman menjadi Layu Dan busuk batang Jadi dengan ditaruh seperti ini Kita sudah Mengantisipasi agar Tanaman bisa lebih sehat Langkah berikutnya Kita Memberikan trikoderma Yaitu Jamur Yang fungsinya Adalah untuk menghambat pertumbuhan Dari jamur-jamur yang merugikan Jadi kita semprotkan nanti Atau kita kocorkan Kemedia Tanah Dan pada Pupuk kandang Karena pupuk kandang ini Memang yang menjadi sumber Dari penyakit Apabila Tidak kita berikan aplikasi Seperti ini Jadi kita sama-sama tahu Bahwa Antraknos Ataupun Jamur Yang ada pada Tanaman Itu biasanya muncul Ketika umur tanaman 80-90 hari Itu mulai muncul Untuk mengantisipasi hal tersebut Maka kita berikan Trikoderma ini Ke media Tanah dan Pupuk kandangnya Sehingga Kita akan Semakin aman Nanti tanaman Dari sahabat-sahabat Semuanya tahu ya Fungsinya Jadi menurut kami ini Wajib dilakukan Setelah dikocor Atau disemprot Dengan trikoderma Kita Tutup Dan kita Campur ya Dari media yang Ada tadi Kemudian kita Ratakan Serta kita rapikan Dari bedengan Yang Ada Sehingga nanti dalam Memasang mulsa Kita tidak Ada kesulitan Untuk langkah selanjutnya Kita Taburkan Pupuk kimia Kita buat Tempat seperti ini Agar nanti Pupuknya Tidak Kemana-mana Untuk tanaman Kali ini Kita menggunakan NPK plus Sebanyak 600-900 Kilogram Per Hektare Jadi kita Taburkan Salam Rata Ya Selain NPK Plus Kita juga Menggunakan Urea Disini kita Menggunakan Nitria Sama Tempatnya Kita Campurkan Kenapa kita Menggunakan Urea Karena kita Ingin Figur tanamannya Nanti tetap Besar Kokoh Jadi ketika Tanaman itu Berbuah lebat Itu Mampu Untuk Menyangga Buah yang Ada Teman-teman Karena kita Sering melihat Di tempat Petani itu Buahnya lebat Tetapi Batangnya Kecil-kecil Itu Karena memang Kurang Untuk Unsur N nya Jadi kita Gunakan Urea Untuk Musim Kemarau Dan Untuk Musim Hujan Kita Cukup Menggunakan Set A Karena Dari air Hujan Sudah Terkandung Unsur N Nah Seperti ini Sahabat-sahabat Semuanya Kita Rapikan Bedengan Kita Tutup Tadi Pupuk Gimia Yang kita Taburkan Jadi Dengan Bedengan Yang rapi Akan Membuat Nanti Plastik Musa Nya Juga Awet Nah Untuk Tahap Persiapan Lahan Ini Kita Sampai Pada Penutupan Bedengan Dengan Plastik Musa Oke Teman-teman Semuanya Itulah Proses Kita Persiapan Lahan Ada Beberapa Hal Yang tadi Yang krusial Kami simpulkan Yang pertama Adalah Ketesan PH Sehingga Kita tahu PH Tanah Yang Ada Berapa Kemudian Pemberian Kapur Dolomit Dan Yang ketiga Yang penting Itu adalah Pengaplikasian Trikodirma Pada Bedengan Yang berikutnya Adalah Penempatan Pupuk Kandang Yang itu Sangat penting Juga Kita Perhatikan Dan Langkah Yang terakhir Adalah Pemberian Pupuk Kimia Dengan Ukuran Yang Sudah Kita Sampaikan Tadi Itu Sahabat Sahabat Tani Semuanya Sedikit Materi Dari Kami Harapannya Bisa Memberikan Doman Kepada Para Petani Pemula Standar Operasional Persiapan Lahan Telah Kita Sampaikan Tentunya Untuk Para Expert Yang Sudah Ramah Bertani Cabai Mungkin Banyak Hal-hal Yang Lebih Bisa Dilakukan Mohon Untuk Dimasukkan Kritik Dan Sarannya Di kolom Pesan Tentunya Masih Banyak Kurangan Tapi Paling Tidak Kami Bisa Memberikan Gambaran Bagaimana Cara Persiapan Untuk Budidaya Cabai Yang Baik Dan Benar Oke Sampai Jumpa Sahabat Semuanya Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Tonton Terus Video-video Kami Sehingga Kami Semakin Bersemangat Untuk Memberikan Materi-materi Yang Lebih Bermutu Lagi Oke Sampai 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 Pada Materi-materi Selanjutnya Salam Petani Sukses Tijo Sampai Sampai